Hmm, Monica, Katie, dan Ted lagi bersenang-senang. Hah? Ted yang paling bahagia di sini. Bisa dimengerti karena dia punya segunang burger. Monica baru aja menghabiskan posi kecilnya. Cepet banget. Katie juga tidak mau kalah sama siapapun, dan dia menunjukkan kemampuannya dalam menghancurkan makanan. Penampilan yang bagus? Ted mau bikin babak ini semenarik mungkin, dan mulai membangun menara burger. Kita semua pasti pengen makan, kan? Membangun sesuatu itu gampang, tapi untuk memastikan tidak runtuh... Yup, itu nggak gampang, tapi untungnya rasanya tetap enak. Oh wow, yang bener aja. Mentos dan Coca-Cola? Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dengan rasa takut dan tangan gemetar, Ted membuka kaleng colanya. Hmm, ya itu mengecewakan. Kalian semua bisa menarik nafas lega dan Ted bisa minum sodanya. Tidak masalah. Baiklah, sekarang giliran Katie dan segalanya akan memanas. Guys, itu botol yang jauh lebih besar. Boom, harapan itu menjegarkan. Sayang sekali tidak ada yang tersisa untuk Katie. Mungkin kalau dia mau lepas bajunya. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya. Kita punya Monica. Ini akan jadi ledakan besar. Guys, kalian mungkin mau menjauh dari layar juga untuk menjaga-jaga. Dan itulah. Dia meledak. Semua orang berada di zona percikan. Jangan coba ini di rumah ya. Orang tuamu tidak akan terhibur dengan hasilnya. Kami punya es krim. Kami punya sendok. Tapi ukurannya tidak cocok. Semua orang sudah dapat sepasang benda lucu. Monica mencoba menyendoknya. Tapi itu tidak seharusnya. Itu keluar dari sini. Dan dia memperlakukan capilanya seperti makanan kecil. Agak menjijikan ya. Tapi demi apapun, es krimnya hilang. Apapun itu yang Ted dapat, benar-benar enak. Sendok ukuran sedang dan sekotak es krim ukuran sedang. Berantakan banget sih, Ted. Katie, itu artinya giliranmu. Embar es krim dan aksesai itu sangat besar. Dan butuh waktu lama memakannya dengan sendok sekecil itu. Dua lainnya tertidur sambil menunggu. Berapa lama waktu sudah berlalu? Satu hari? Seminggu? Setahun? Oh, dia membuatku. Apa dengan proses sedikit ini? Ted juga tidak hidup dalam mimpinya. Dan entah gimana, piring Katie benar-benar kosong. Gak adil ya. Gak ada yang senang. Tapi Monica tahu bahwa satu skitless lebih baik daripada kosong. Ted agak serakah ya. Tapi dia juga pemain sendirawai yang bagus. Sekarang itu baru namanya trik. Semuanya jadi makin aneh. Ada apa dengan paningnya? Kayaknya gak ada hujan hari ini. Ya, setidaknya bukan hujan biasa. Tapi hujan skitless udah dimulai. Kalau saja cuaca buruk selalu semanis ini, hujan permain dan badai es krim itu luar biasa. Ted, Monica, kenapa wajah kalian? Ya, beberapa permain pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi bukan masalah besar. Sekarang waktu tiap alohan kita berjuang. Oh, Kit Kat. Apa kalian menyukai permain batangan renyah ini? Semakin banyak coklat, semakin enak rasanya. Monica mabur kuasa dengan semua ketik di depannya. Monica, kamu harus agak slow sekarang. Ted tidak akan munda apapun. Dia akan segera menggali. Sekecil apapun kursinya. Hmm, kerenyahan itu adalah musik di telinga. Katie? Wow, jadi besar atau pulang ya? Kalau itu, cara dia makan akan lebih banyak kekuatan untuknya. Meskipun agak menakutkan ya buat kita yang nonton. Baiklah, sekarang untuk acara utamanya. Monica dan tepungan permain batangannya. Dan apa kalian lihat ini? Dia tahu persis bagaimana dia akan makan semuanya. Resep yang cukup menarik ya. Meskipun untuk melakukannya, kamu memerlukan kekuatan super seperti Monica. Uh, itu pasti sup yang manis. Telur? Rasanya jauh dari kelezatan coklat yang di babak tadi. Kalian bertiga suka telur? Ya, aku rasa tidak. Katie, kamu yang paling berani. Ayo duluan. Uh, telur mentah tepat di mulutnya. Itu menjijikan. Kayak tidak akan memputih teladannya. Dia punya ide jenius. Kita akan lihat. Hei, Bung. Lebih hati-hati ya. Ups. Dan ini akan jadi apa? Jus telur? Lihatannya biasa saja, tapi rasanya tidak enak. Tapi siapa yang mengharapkan yang lain? Oh, tidak. Apa? Apa yang terjadi? Teman-teman, ada petunjuk? Kayaknya ini tempat khusus untuk mereka yang menyelesaikan ronde telur. Tapi bagaimana dengan Monica? Tidak ada kata tidak, sayangku. Itu adalah kejatuhan epik tepat ke kolam yang dibuat khusus buat dia. Telur mentah berceceran. Aku penasaran apa dia bisa membersihkannya dari rambut dan bajunya. Jangan mengetahuin teman kayak gitu ya. Uh, kayaknya kain bertiga perlu mandi sekarang. Oh, tidak. Cabai. Ini semakin nggak mudah. Dan untuk satu kontestan yang beruntung, babak ini akan jadi super pedas. Yaitu Ted. Oh, tidak. Kami turut perhatian, tapi kami tahu untuk apa kamu datur ketantangan ini. Kathy mengambil camilan tertipis dari cabainya dan langsung merasa kebakaran. Oh. Monica mengambil cabainya dan langsung mencicipinya. Itu berani banget. Basuh dengan air sekarang. Kita tahu apa yang menunggunya dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Ayo lakukan. Tidak ada jalan keluar untuk sekarang. Satu-satunya cara untuk memadapun air api adalah dengan seember air. Syukurlah ada banyak air. Seth yang malang. Dia butuh satu ada dua menit. Itu saja. Satu permain karet. Seth duduk lebih cantik kali ini. Tapi pemenang besar adalah Miss Monica dengan tembakan yang panjang. Kathy tidak menunggu. Dia memasukkan permainnya ke dalam mulutnya. Ternyata dia bukan ahli meniup gelembung. Tapi Ted pikir dia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana ini dilakukan. Dia sudah latihan di bidang ini tapi selalu ada calah. Gelembung akan muncul. Cepat atau lambat? Ted, luangkan waktumu dan bersihkan dirimu. Monica tidak main-main. Tidak ada trik atau urusan lucu. Dia cuma memasukkan permain karet sebanyak mungkin ke dalam mulutnya. Dan dia sekarang mau pamer. Bahkan gelembung Ted tidak ada apa-apanya dibanding punya dia. Ini mungkin rekor dunia. Seseorang panggil Guinness. Masih melengkap pada balonnya, Monica mulai melayang. Sampai jumpa, Monica. Semoga perjalanmu menyenangkan dan bertahanlah. Beruang kenyal yang manis. Beruang kenyal? Uh, sekarang masih banyak lagi di mangkuk itu. Tidak buruk. Tapi kalau ada tentara virtual, itu lebih baik. Kathy mau pamer dengan satu beruangnya. Kalau kamu nggak punya banyak, buat itu tak terlupakan. Ted juga suka main-main sama makanannya. Ibunya pasti terkejut dengan kelakuannya. Tapi itu cukup menghibur. Girls, jangan seperti tongkat di lumpur. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Monica saat ini lagi di langit ke sembilan. Bukankah kamu mau menggantikannya? Dia menyumbungkan diri sama temannya. Tapi keserakahan bisa kembali menggigitnya. Pernahkah kamu menemukan dirimu dalam situasi ini? Aku beruntung. Aku punya Kit Kat. Aku jauh lebih beruntung. Aku punya banyak Kit Kat. Tak satupun dari kalian yang seberuntung aku. Aku dapat paling banyak. Benar, Kit Kat? Wow. Kamu benar-benar yang paling beruntung. Ya, benar. Tapi walaupun cuma satu, itu masih lumayan. Percayalah padaku. Ini sangat lezat. Aku harus membuka bungkusnya. Maaf, aku cuma mau makan. Kenapa kamu tidak bisa makan dengan normal? Oh, ayolah. Jangan ngomel. Setidaknya kamu tahu betapa enaknya itu. Kit Kat itu luar biasa. Ayo, lupakan. Ya, benar. Mari kita lupakan. Karena sekarang giliranku. Pertama, singkatkan bungkusnya. Hmm, boleh juga. Sekarang waktunya makan. Aku bahkan punya garpu dan pisau. Tuh, ini tidak memotong sama sekali. Aku tidak butuh peralatan. Aku bisa makan pakai tangan. Kalian akan melihat bagaimana ini dikerjakan. Coklat ini juga enak banget. Mereka lezat dan ada kerupuk waffle yang enak di dalamnya. Aku tidak bisa berhenti. Kamu terlihat menakutkan. Aku menakutkan. Sedaknya aku punya banyak coklat. Monica juga punya. Kalau kamu selesai, maka giliranku sekarang. Aku punya rencana. Tangga ini akan membantuku sampai puncak. Makan Kit Kat dari sini lebih enak. Lihat, aku bisa makan satu demi satu dan membuang bungkusnya. Kamu ngenain kami? Uh, enak-enak banget. Aku bisa makan semuanya. Aku sudah muak. Ayo kita lakukan sesuatu. Dimana towerku? Kenapa kalian menghancurkannya? Kamu melakukan ini? Dasar pencuri. Kamu sangat jahat. Maaf, itu sangat lezat. Yeay, ini krepik. Tapi ada yang salah di sini. Apa? Ya, ini melanggar aturan. Apa? Aku mau duluan dan buka kaleng pertama. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Awesome. Aneh. Dimana semuanya? Dimana krepiku? Aku tahu sekarang. Ya, mungkin ini kecil. Tapi ini yang paling enak. Kamu akan lihat. Ini sangat lezat. Tapi sayang cuma satu. Hmm, itu menyedihkan. Sekarang giliranku. Kamu bisa bertaruh aku dapat lebih banyak dari Susie. Ayo mulai. Aneh, mana krepiknya? Kenapa kalengnya kosong? Ah, aku tahu. Itu dia. Mereka berbaring di atas meja. Sekarang aku akan memakanmu. Eh, aku mau bersin. Siap-siap. Oh, tidak. Semua bebekku saja. Hacu. Ya, lebih baik. Wajahmu tersebut rumah-rumah. Itu bukan masalah. Tapi krepiknya jadi terbang semua. Oh, aku masih punya. Hei, jangan bermimpi. Ini milikku. Lihat betapa besar menara krepik ini. Itu sampai ke langit-langit. Keren banget. Sekarang waktunya makan. Wow, dia cepat banget. Apa yang kamu pikirkan? Agar tidak ada yang mencuri krepiknya, aku harus cepat. Aku juga mau makan. Itu dia. Aku tahu bagaimana cara membalasnya. Dia pasti suka cola yang menyegarkan. Semoga dia tidak tumpah. Hai, Judy. Kamu mau minum? Oh, tentu saja. Aku mau cola. Pranknya berhasil. Keren banget. Itu lucu banget. Sama sekali tidak. Sekarang aku jadi basah semua. Oh, tidak. Apapun kecuali cabai pedas. Kamu cuma punya satu. Aku punya banyak. Ada setumpuk. Aku punya segunung cabai. Ada yang tidak beruntung. Seseorang akan makan setumpuk cabai merah. Terserah. Aku yang paling sedikit. Jadi aku mau duluan. Ini pedas, tapi aku bisa melakukannya. Ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Aku bisa melakukannya. Selesai. Oh, tidak. Itu baru mulai. Oh, tidak. Tolong aku. Ini dia akhirnya. Ya, makasih, Monica. Judy, sekarang giliranmu. Sudah. Aku harap kita melewatkannya. Eh, tidak bagus. Tapi aku kuat. Jadi aku akan mengurus cabai ini dalam dua hitungan. Kenapa begitu cepat? Gila. Ya, dia terbakar. Lihat. Dia makan semuanya. Sepertinya aku sakit. Selamatkan aku. Kita butuh bantuan. Pemadam api ini akan membantunya dengan baik. Oh, ya. Dia membantu. Oh, busannya banyak banget. Ya, tapi busannya menyelamatkan aku. Makasih, Monica. Tuh, kita menyelamatkan Judy. Ya. Selamat berkat, Monica. Sekarang kamu harus makan cabainya. Ini cara kalian berterima kasih. Nggak terserah. Aku mau mulai. Aku harus melakukannya. Sepertinya Monica kehilangan akal sehatnya. Aku harus, dan aku bisa. Kalau kamu makan itu, kalau kamu makan semuanya, apinya akan membawamu keluar angkasa. Aku takut akan hal itu. Aku bisa merasakannya. Tiga, dua, one, fire. Lihat. Dia beneran berani keluar angkasa. Apa? Biar aku lihat. Tolong aku. Iyuh, lemon. Aku benci asam. Aku juga. Tapi aku tidak beruntung lagi. Oh, my God. Oh, no. Ya, kamu punya menara yang tinggi. Lemon, ku tidak terlihat menakutkan lagi di sini. Aku harus mencoba makan ini secepat mungkin. Hei, kamu menenain airnya ke mataku. Ini perih banget. Oh, di matamu. Itu berarti kalian tidak melihatku. Selamat tinggal, lemon. Oh, itu perih banget. Makasih atas bantuannya, Judy. Karena susu sudah kenyang, sekarang giliranmu untuk makan lemon. Oh, iya. Aku butuh bantuan. Jangan bunuh kami. Kenapa kalian panik? Aku butuh pisau untuk memotong lemon. Jadi akan lebih mudah untuk memakannya. Dan jauh lebih cepat. Oke. Aku tadi sudah khawatir. Eww. Lemon ini sangat asam. Memotongnya tidak membantu sama sekali. Ya, aku tahu. Ini, ambil serbet. Kamu akan membutuhkannya. Makasih atas bantuannya. Tapi itu tidak membantu sama sekali. Eww. Hei, Monica. Kenapa kamu duduk? Kamu punya banyak lemon di sana. Aku harap kalian lupa. Dan aku butuh blender. Kenapa kamu butuh itu? Aku harap kalau jadi jus, gak akan terasa asam. Dan sekarang aku dapat jus lemon. Ayo dicoba. Ini. Luar biasa. Siapa lagi yang mau jus lemon? Ayo beli. Ini murah. Kita mau jus lemon juga. Oh iya, berikan gelasmu. Cobalah. Kamu pasti menyukai lemon ini. Eww, gak enak. Apa yang kamu jual pada kami? Besar pembohong, ambil itu. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian gila? Sekarang aku basah kuyuk. Harusnya kamu tidak menipu kami. Pizza, permulaan yang bagus. Kamu cuma dapat termah remah. Dan aku punya segunung yang berharga. Jangan berlebihan, Zack. Lihat ini. Ya, terserah. Nafsu makan ku mengamum. Zack, beri aku pisau. Ini milikku. Oke, baiklah. Aku akan menanganinya. Gulungan pizza. Pernah melihat yang seperti ini? Ini enak banget. Luar biasa. Aku melakukannya. Sekarang giliranku. Bagaimanapun, kamu tidak bisa melewati ini tanpa pisau. Itu sangat konyol. Untung aku bawa gergaji. Kamu membuatku takut. Tenanglah. Mari kita potong pizzanya. Oh, masakan Italia yang luar biasa. Ini tidak ada bandingannya. Lihat ini. Aku tidak butuh pisau. Aku bisa memakannya seperti ini. Sangat lezat. Kamu benar. Camilan yang bagus. Dengan perut seperti itu, kamu akan kesulitan melewati pintu. Satu kue saja tidak cukup. Ini lebih dari apapun. Kamu benar. Ayo makan. Seperti yang aku harapkan. Ini keren. Aku suka Oreo. Maka kamu akan menyukai warna-warni dan berlapis-lapisku. Kecuali, aku rasa susunya tidak cukup. Ini sangat manis. Kombinasi rasa yang sempurna. Saatnya mencari tahu apa yang ada di kotak ini. Sepertinya kosong. Mari kita periksa. Wow. Kue yang sangat besar. Bagaimana dia bisa muat di sana? Tidak pernah melihat yang seperti ini. Aku akan mencobanya sekaligus. Aku suka banget. Aku tidak mengerti kenapa kamu punya peruan karet dan aku tidak. Maksudku, aku tidak punya banyak. Aku rasa aku beruntung kali ini. Kamu bisa mengatakannya lagi. Baik, aku punya satu potong. Aku tidak bisa mengunyah secepat itu. Oh, ini enak banget. Aku mau lagi. Waktunya gelembung. Ternyata, gampang banget. Ini terbang. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin permen karet itu disembunyikan di suatu tempat? Yes. Itu dia. Akhirnya keberuntungan. Ini enak. Aku lebih baik mencobanya sekarang. Wow, sangat cepat. Bersiaplah untuk gelembung besar. Mungkin sudah waktunya untuk istirahat. Aku senang membantumu. Bagus. Sekarang aku tertutup permain karet. Semua orang punya hot dog. Aneh. Apa itu, Master? Mari kita cari tahu. Aku siap pergi duluan. Doakan aku beruntung. lezat. Lezat. Agak kering, tapi dengan air tidak apa-apa. Sekarang giliranmu. Oke, aku harus menambahkan saus. Itu tidak terlalu pedas, jadi aku tambahkan lagi. Semoga aku tidak berlebihan. Oh, tidak. Aku membuat kesalahan besar. Jauh lebih baik. giliranmu, Zack. Aha. Harus kuakui, itu membuatku takut. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Harus menambahkan saus sebanyak mungkin. Tapi aku pasti membakar diriku sendiri. Tolong. Tahan. Aku punya alat pemadap kebakaran. Emma, makasih banyak. Kamu menyelamatkanku. Selalu di sini untukmu. Sepertinya mata Gami. Memang benar. Lihat ada berapa banyak. Bagaimana penampilanku dengan mata merah? Sempurna. Bagaimana jika aku seorang bajak laut? Aku yakin itu terlihat seperti ini. Aku Emma atau Red Eye the Pirate. Semua lucu ini membuatku lapar. Nah, itu dia. Misi selesai. Aku tidak butuh ini lagi. Saatnya mengisi kekuatanku. Kamu sangat pintar, Zack. Tentu saja. Aku raja presisi dan kecepatan. Akhirnya, trik khusus itu berhasil. Aku menangkap dua mata sekaligus. Aku tidak yakin emang aku bisa melakukannya. Tapi aku punya ide lain. Aku senang membantumu. Buka mulutmu lebih lebar. Tangkap permen ini. Zack, kamu meleset terus. Dimana semua ketepatanmu itu? Aku tidak mau mengecawakan siapapun, tapi sesuatu terjadi. Pancake kecil yang lucu. Mereka punya kerak yang enak dan renyah. Seandainya aku bisa mencicipinya. Jangan khawatir, Emma. Kamu bisa melihat kami makan. Ayo mulai. Krimnya melengkapi pancake dengan sempurna. Aku yakin begitu. Tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Sirup coklat. Oke. Ide bagus. Aku akan menemukan sedikit ke pancakemu. Aku benar. Ini enak banget. Mungkin kamu mau saus lagi? Tak bahas kau mungkin. Dimana pancake terakhirku? Aku siap memakannya. Saus pedas. Aku akan terbakar. Apa yang terjadi? Aku beruntung. Sepertinya dia senang. Zack, beri aku krimnya. Ambil sendiri. Dengan senang hati. Zack, aku butuh lebih. Sepertinya kamu menyalahgunakan kebaikanku. Saatnya memberimu pelajaran. Aku penasaran bagaimana kamu suka krim cokur pada cemilanmu. Makasih, Zack. Kamu adalah pria sejati. Ini menjijikan. Apa? Kamu gak suka? Tic-tac? Lumayan. Tujuh. Dan banyak tic-tacs. Bahkan lebih baik. Ayo coba. Maksudku, aku cuma punya satu. Ini enak, tapi tidak cukup. Untung keberuntunganku lebih baik hari ini. Aku bahkan punya beberapa rasa yang berbeda. Aku akan mencoba semuanya. Ini bagus. Aku tidak akan membuang waktu untuk bercanda. Minggir. Aku butuh banyak ruang. Begitu banyak warna. Tuangkan lagi, Jess. Ayolah. Saatnya menggali. Lihat aku. Yang terakhir. Dan selesai. Wow, kamu seperti Hoover. Keren. Dan sekarang aku punya nafas yang sangat segar. Sepertinya kita butuh makanan. Oh tidak, bukan cabai. Keadaan akan memanas. Apalagi untukku. Aku duluan. Satu cabai dan banyak pasta. Semoga ini baik-baik saja. Itu pedas. Oke, tidak seburuk yang aku bayangkan. Aku akan mencucinya dengan sisa spagetiku. Jika Mary bisa mengatasinya. Jika Mary bisa mengatasinya, maka aku juga harus bisa. Kamu sangat berantakan, Andy. Ini salah sis cabai. Mereka memukulku dengan keras. Apa yang akan terjadi pada aku? Ini dia. Aku terbakar. Untung aku selalu menyimpan alantum modem kebakaran di sini. Baiklah, apinya padam. Makasih, Andy. Siapa yang siap untuk pesta busa? Aku siap. Sekali lagi, tidak ada makanan. Aku akan memperbaikinya dengan cepat. Wow. What? Mary, kenapa kamu cuma memberiku satu donat kecil? Huh? Karena aku menyifat sisanya untuk diriku sendiri. Ini tidak adil. Hampir tidak ada apa-apa di sini. Hanya beberapa gigitan. Kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jess, giliranmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mulai dengan donat ini. Aduh, aku menggigit jariku. Kamu seharusnya tidak terburu-buru. Sekarang giliranku. Aku selalu ingin mencoba juagling. Sepertinya ini waktu yang tepat. Awas, Mary. Kamu tidak bisa atraksi. Berhenti saja. Sekarang lihat apa yang kamu lakukan. Oops. Maaf. Ada apa dengan balon itu? Wow, ada permen di dalamnya. Bagus. Enak. Aduh, gigi. Aku mau permen juga. Beri aku itu sebentar. Wow, banyak banget. Wala. Ini adalah cara paling nyaman untuk mencoba semuanya sekaligus. Hmm, rasa pelangi. Sekarang untukku. Wow. Wow, kamu dapat paling banyak. Semangkuk utuh. Mimpi jadi kenyataan. Aku bisa mandi di dalamnya. Ide bagus. Aku berharap sesuatu yang enak. Itu berhasil. Coklat. Kamu beruntung. Aku tidak bisa berhenti. Aku suka banget. Yeay, aku punya banyak coklat. Hmm. Dan sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam microwave. Sepertinya itu sudah cukup. Aha. Koko panas terkaya yang pernah ada. Yang kurang hanyalah sedotan. Hmm, surga dalam mangkuk. Dan sepedang coklat untuk menemani minyak. Kesempurnaan. Nah, itu sesuatu yang lain. Aku kenyang. Wow. Lihat ini. Aku tidak pernah sebahagia ini. Astaga, ada banyak banget. Dan setiap kegitan terakhir adalah milikku. Aku akan membuat menara gula yang tinggi. Itu mengesankan. Aku tahu. Sekarang saatnya makan. Kamu tidak keberatan kalau aku membantukan Andi. Mary, kamu merubahkannya. Ya, tapi siapa peduli. Rasanya tidak berubah. Aku penasaran apa yang akan terjadi kalau aku menekan tombol ini. Yeah. Cola. Hore. Aku tidak bisa membukanya. Seriusan? Dia copot. Kalau begitu, saatnya pakai alat listrik. Hmm, kenapa tidak ada yang keluar? Itu cebakan. Sekarang aku basah kuyuk dari ujung kepala sampai kaki. Aku ingin menekan tombol berikutnya. Ada banyak banget. Aku butuh sedotan khusus untuk babak ini. Itu jenius, Jess. Bravo. Aku tahu. Aku bisa menghabiskan 10 kaleng dalam satu gerakan. Selesai. Selesai. Sekarang tinggal aku. Wow. Dinding Coca-Cola. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Aku akan mengatasi semuanya. Sedikit lagi. Ini dia. Andi, aku punya kejutan kecil untukmu. Sebungkus mentos. Ini pasti seru. Ah. Ada apa ini? Maaf. Aku tidak mengira akan begitu kuat. Yes. Bisa. Akhirnya sesuatu untuk mengisi perut. Ya, tapi pertama kita harus menambahkan keju. Oh, itu terlihat sangat enak. Aku makan. Uh, enak banget. Aku juga tidak akan menolak keju ekstra. Uh. Siapa yang mau menolak? Aku meneteskan air liur tak terkendali. Ini sangat lezat. Keju yang sangat besar. Ini yang aku butuhkan. Sekarang mulai bekerja. Uh. Lenganku sangat lelah. Dan semua badanku. Mary, ini adalah kesempatan kita untuk menikmati camilan yang mengenyang, kan? Jangan sampai dilewatkan. Ini adalah gunung keju. Oh ya, itu luar biasa. Huh? Apa? Mana pizzaku? Wow, sosis. Aku cuma punya satu yang kecil. Mary, punyamu cukup untuk memberi satu makan desa. Kadang menang, kadang kalah. Itu bukan alasan untuk tidak menikmati apa yang kamu punya. Aku akan mencoba filosofimu. Andi, kamu sangat ceroboh. Ini bukan salahku. Sosisnya licin. Hmm. Aku tidak ingin mengalami masalah yang sama. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Hmm. Aku tahu. Aku butuh roti yang lebih besar. Sekarang, itu lebih cocok. Tidak ada yang akan jatuh dari sini. Uh, gigitan terakhir. Lumayan juga. Aku tidak percaya mataku. Aku sudah bersih terkecil. Aku sedih. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Tidak semudah dihitung. Tapi aku berhasil. Sepuluh jeli. Itu berarti satu hal. Aku dapat seratus. Wow, ada banyak banget. Kamu beruntung. Aku ingin berada di posisimu. Berhenti melihat permengamiku. Makan milikmu, Susi. Tidak masalah. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, aromanya. Aku menyukainya. Rasa stroberi adalah favoritku. Ini 10 dari 10. Ini adalah awal terbaik untuk tantangan. Itu terlihat enak, Susi. Aku mau lagi. Oh tidak, ini kosong. Aku lupa kalau aku cuma dapat satu. Baiklah. Ayo, Emma. Waktumu telah tiba. Tunggu sebentar. Aku harus melakukan sesuatu. Zek, pindah. Aku mau melihatnya. Susi, berhenti mendorongku. Apa yang kamu lakukan, Emma? Aku membuat satu permen gami panjang. Lihat betapa kerennya ini. Sekarang aku bisa makan tanpa henti. Itu dia. Tidak banyak yang tersisa. Siapa yang hebat? Emma tentunya. Itu luar biasa. Aku siap mengambil Ali. Jadi, dari mana aku harus mulai? Aku mau lebih dekat. Aku akan tunjukkan cara bermain. Hmm, tidak buruk. Aku pantas dapat hadiah yang lezat. Itu keren banget. Aku suka game ini. Saatnya melakukan laga kedua. Susi, giliranmu. Wow, aku ingin memainkannya. Aku akan mencabut tongkat strawberry ini. Itu tidak sulit. Aku melakukannya dengan mudah. Hebat, Susi. Selamat. Sekarang aku. Bagus. Aku memilih gami biru. Yay, aku berhasil. Hmm, yummy. Makasih, Zack. Saatnya kembali ke aku. Aku harus meregangkan jariku dengan benar. Aku harus hati-hati. Wow, aku pasti berhasil. Ini adalah tantangan. Emma dan aku siap untuk itu. Kalian tidak bisa mengelilingiku. Kita lihat saja nanti. Aku seorang profesional. Ini dia. Itu adalah kemenangan lagi. Oh, dia jadi tidak stabil. Aku takut. Oh, tapi aku berhasil. Yay. Aku selanjutnya. Guys, kita harus hati-hati. Apa itu tadi? Siapa yang merempat ikat ke benara kita? Semuanya hancur. Ini gagal total. Aku harus cari tahu siapa yang melakukan ini. Tunggu. Zack sedang dalam perjalanan. Itu benar. Berdia waktu. Sementara kita akan makan permennya. Gede bagus, Susie. Aku mendukungmu. Itu saja. Aku sudah selesai dengan ikanku. Sekarang kamu. Tidak ada yang tahu siapa itu. Mungkin ini milikmu. Kamu punya ikanmu sendiri. Jadi ini milikmu, Andi. Aku lihat piringmu kosong. Semuanya jelas. Aku benar. Ayolah, Zek. Aku tidak sengaja membuang ikan ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Kamu tidak perlu. Kamu bisa menyimpannya. Itu dia. Aku tahu jawabannya. Kemana perginya permainku? Kami tidak melihat apa-apa. Dan di mulutku ini secara tidak sengaja. Seharusnya aku tidak meninggalkan makananku. Biskuit gula. Lucu banget. Dan juga sangat enak. Susie, lihat seberapa besar kursi Emma. Itu sudah pasti. Itu tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Ada seratus kue di sini. Ya. Ya, aku iri padamu. Oke, aku harus menerimanya. Hei, apa kamu melihat itu? Waktunya mulai. Sepertinya kita harus bergegas. Jangan lagi. Aku punya terlalu banyak kue. Ya, aku dan Zek lebih beruntung. Seanaknya dengarannya. Aku tahu cara memotong ini. Aku harus mengambil jepit rambut. Ini sangat tajam dan pasti bisa membantu. Sekarang akan membuktikan pada kalian. Oh, Susie menunjukkan hasil yang baik. Aku harus cepat. Tidak ada waktu untuk duduk. Oh, ini lucu abis. Lihat, itu terlihat seperti kacamata. Zek, aku tidak ingin merusak suasana hatimu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Oh, kamu benar, Susie. Aku harus terus mengunya sampai habis. Wow, kamu melukukannya dengan baik. Ya, tentu saja. Nah, akhirnya. Aku perlu menggerakkan rahanku. Oh, ini hampir sampai. Itu dia. Aku baik-baik saja. Aku berhasil. Dan aku sudah punya bintang kedua. Kalau aku tidak mengikirkan sesuatu, aku pasti akan kalah. Untungnya aku punya ide. Sensor gerak diaktifkan. Memindai ruang. Oh, tidak, Susie. Inilah akhirnya. Duduk diam dan jangan bergerak. Jika tidak, kita kacau. Sensor gerak diaktifkan. Aku memindai ruang. Tidak ada yang boleh bergerak sampai aku memotong kuenya. Ini aturan yang aneh. Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Ini adalah aturan baru. Dan kalian harus mematuhinya. Aku mengingatkan bahwa sensor gerak dihidupkan. Tapi, kalian tidak bisa bergerak. Waktunya akan segera berakhir. Dan kita masih belum siap. Sabar. Kita tidak punya banyak waktu sampai akhir permainan. Oh, tidak, Susie. Sepertinya kita gagal. Apa yang kalian lakukan? Semua bagianku rusak. Aku butuh waktu lama dan sulit untuk memotongnya. Keadilan telah ditegakkan. Bantu dirimu sendiri, Emma. Aku tidak menyangka satu ember bisa menampung begitu banyak popcorn. Dia berwarna-warni. Aku beruntung. Apa yang kamu punya, Zack? Setengah porsi. Lumayan. Oh, dan aku dapat teman-teman yang menyedihkan. Hanya satu butir? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sepertinya ada yang terjebak. Aku takut gelap. Tolong, singgirkan ember itu dariku. Ini tidak semudah yang aku pikirkan. Pegang erat-erat. Ayo, Zack. Aku percaya padamu. Oh, bici popcornku. Aku akan menangkapnya. Dia menerat tepat di mulutku. Yay, aku berhasil. Hmm, enak banget. Selamat untukmu, Susie. Sayang sekali tidak ada yang tersisa. Aku tidak butuh ember ini. Dan aku masih punya banyak. Lihat yang aku bawa. Akan sangat nyaman untuk makan popcorn dengan sudutan ini. Wow, itu seperti selang panjadabur debu. Aku ambil selesai. Hanya biji yang tersisa di bagian bawahnya. Oh, itu mengerikan. Mereka sangat hambar. Kamu harus hati-hati. Kamu bisa tersedak. Ya, aku sudah tersedak. Bukankah itu sudah silas? Tidak ada yang lucu tentang ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan biji ini, aku pasti membutuhkannya. Apa yang kamu lakukan, Zack? Jangan. Aw, itu sakit. Kamu yang minta, Emma. Sekarang gairanmu, Susie. Kamu lihat, bijinya masih berguna untukku. Aku sudah selesai. Tinggal kamu, Emma. Aku masih punya segala di depanku. Sebagai permulaan, aku ingin mencoba ini. Aku mau popcorn caramel merah. Ini enak banget. Sangat manis. Aku mau lanjut dengan warna yang sama. Aku mau punya popcorn merah. Tapi aku rasa semuanya belum hilang. Zack, aku punya ide. Apa kamu bersama aku? Lihat, ini bola bowling. Dia akan membantu kita mengalahkan Emma. Kamu benar. Aku pemain hebat. Wow, itu tempat sasaran. Oh, popcornku jatuh. Yay, kita berhasil. Ini hujan popcorn. Aku belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Tapi ini popcornku. Aku tidak mau itu berantakan. Ini semua perbuatan kalian. Jangan sentuh popcornku. Tidak ada yang boleh makan kecuali aku. Sebuku sprinkles? Lumayan. Kita harus melihat apa yang ada di dalam sana. Hanya satu keripik? Ini penipuan. Mungkin ada sesuatu yang lain di sana. Semoga punyaku tidak mengecewakan. Mari kita lihat betapa banyak yang aku punya. Wow, sepuluh. Bagus. Aku yakin seratus keripik akan muat dalam bungkus seperti ini. Ada banyak banget. Wow, itu luar biasa. Pursi kami tidak ada apa-apanya. Aku sangat puas. Mari kita berurusan dengan yang kecil dulu. Terserah kamu, Zak. Bukan salahku kalau aku cuma punya satu keripik. Tapi aku tahu bagaimana membuatnya lebih enak. Aku harus menambahkan saus. Ini bikin tambah enak. Nah, mari kita coba. Wow, sangat lezat. Aku jenius. Keripik coklat sangat cocok dengan saus coklat. Itu ide yang bagus. Aku mau lagi. Tapi sayangnya aku tidak punya apa-apa. Aku lupa. Emma gadis yang malang. Sekarang kamu, Susi. Aku juga mau menambahkan saus coklat. Berikan padaku, Emma. Sausku? Hmm, baiklah kalau kamu memaksa. Ini dia. Makasih banyak. Aku akan memakainya untuk membangun menara keripik. Lihat, ini tidak sulit sama sekali. Sausnya merekkan dengan sempurna. Oh, ini tidak cukup tinggi. Aku harus terus beraksi. Hei, ini keripiku. Lepaskan tanganmu dariku, Susi. Aku tahu kamu pasti pelit, Zak. Nah, itu tidak apa-apa. Nampak keripik yang lezat. Ini sangat renyah. Rasanya enak. Aku merekomendasikan semua orang untuk mencoba hidangan ini. Ini lebih baik daripada kue apapun. Tidak mungkin kalian tidak suka. Kami percaya padamu. Sayang sekali itu berakhir begitu cepat. Dan aku senang tentang itu. Susi, beri aku saus coklatnya. Hmm. Nah, baiklah. Kalau kamu beneran mau, tentu saja aku tidak akan bilang tidak padamu. Aku akan membuka toplesnya sendiri. Ambil ini, Zak. Lain kali, kamu jangan pelit. Apa yang kamu lakukan, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bagus sekali. Kamu berhasil. Kenapa aku minta tolong padamu? Hanya aku? Atau ada yang memakan keripiku? Apa yang kalian lakukan? Kenapa mereka ada di atas meja? Kami kira kamu tidak akan keberatan kalau kami mencobanya. Atau kamu keberatan? Baiklah, baiklah. Makanlah. Kalau tidak, kalian akan terus mengganggu ku. Sepuluh cabai langsung? Satu saja aku takut. Kalian belum melihat persiku. Seratus cabai. Ini seram. Kendalikan dirimu. Kita bisa melakukan ini. Aku akan menunjukkan pada kalian. Ini dia. Sepertinya aku terlalu percaya diri. Monica, gediranmu untuk menderita. Apa kamu harus mengatakannya, Emma? Sebenarnya, aku punya rencana. Aku akan membuat jus dan meminumnya dengan cepat. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Aku akan memadukan semuanya secepat mungkin. Selesai. Tunggu, Monica. Kamu melupakan sesuatu. Ini dia. Nikmati minumanmu. Payung ini menghalangi. Itu cepat banget. Bravo. Ini dia panasnya. Ah, itu terbakar. Itu pertunjukan api, Monica. Dan itu berarti... Aku harap kalian lupa bahwa aku belum mulai. Ayo, kami percaya padamu. Ayo, buka mulutmu. Dan satu lagi. Ini dia. Cukup. Oh, sepertinya ini berlebihan. Itu canggung. Mau lagi? Makasih, Emma. Tapi aku kenyang. Kalian bisa makan sisanya. Oh, tidak. Katakan padaku aku tidak melihat ini. Melihat segunung lemon ini aja udah bikin rupus sakit. Berhenti menertawakanku dan makan miliknya. Rasa asamnya membunuhku. Aku lihat kamu tidak ceria seperti sebelumnya. Lanjutkan, Monica. Guys, apa itu burung di atas sana? Sekarang di sana. Aku tidak melihatnya. Mereka percaya. Aku harus penyelitian ini dengan cepat. Aduh. Menjerup nipis. Oh, asam banget. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku tahu dari mana ini berhasil. Aku akan kembali. Kamu pasti kehilangan ini. Ini buat kamu. Tidak layak. Makasih, Susie. Aku sudah selesai. Emma, aku benci melakukan ini. Tapi sekarang ngiliranmu. Begitu banyak jus lemon. Kunyah, kunyah, kunyah. Ini lagi. Aku tidak bautuh bantuanmu. Tapi makasih. Aku mau berpartisipasi juga. Geregar kalian. Aku berubah jadi pohon lemon. Kamu kelihatan hebat. Lihat. Uh, permen karet. Wow, aku suka. Ada sesuatu yang lain. Aku lebih suka ukuran ini. Luar biasa. Aku rasa sesuatu yang istimewa akan datang kepadaku. Lihat. Ini luar biasa. Cukup ngobrolnya. Apel asam. Bekerja untukku. Aku lihat monika tersesat sama yang dia lakukan. Aku harus menghentikannya. Oh, Tidak. Tidak. Apa itu? Serangga. Menjauhlah dariku. Apa kamu harus melemparkannya padaku? Belajarlah merunduk temanku. Aku harap permen karetku bisa mencerahkan suasana hatiku. Oh ya, itu lebih baik. Aku sangat senang untuknya. Ini luar biasa. Aku yakin aku akan menyukai persiku. Apa kalian melihat berapa banyak yang ada di sini? Dan ada rasa nanas yang kaya. Kamu tidak bisa memasukkan semua itu, Emma. Jangan khawatir. Aku mengerti. Apa kalian siap melihat gelembung besar? Siap-siap. Keren, kan? Ini sangat kuat. Aku bisa memainkannya. Oh, aku tidak bisa mengendalikannya. Jauhkan dariku. Maaf. Dia punya pikiran sendiri. Timut banget. Sayang sekali, aku cuma punya satu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keberuntungan tidak berpihak padamu. Oh, tapi aku ingin bermain dengan pop ini. Jadi? Hmm, apa? Coklat? Punyaku bisa dimakan. Kamu perlu belajar berbagi? Terlambat untuk itu. Semuanya hilang. Dan piring itu milikku. Aku seharusnya tidak mengharapkan hal lain darimu. Mungkin Monica mau berbagi? Apa kamu bercanda? Hmm, bukan makanan. Aku punya mainan sungguhan. Ini keren. Apa yang dia lakukan? Sabar, teman-teman. Kalian akan segera lihat. Sebuah pop kumbus. Ini kajaiban. Luar biasa. Wow. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai kejeniusanku. Sepertinya itu untukku. Apa? Dan masih banyak lagi yang akan datang. Pop itu berlimpah. Aku harus mendapatkannya. Aku tahu aku tidak akan dibiarkan lapar. Tuh, ini permain karet. Lupakan hal konyol ini. Aku mau ini. Hei, ini semua milikku. Mundur. Milikku. Hmm, bye. Masih banyak yang tersisa di sini. Aku mengambil ini juga. Masih, ayo? Dan sampai jumpa.